Assalamualaikum guys Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan Sehat dan baik-baik saja ya guys Kembali lagi di channelnya Kak Fatir Hari ini aku mau ngebahas Masalah benih Bayam Untuk para pemula Kayak aku yang lagi belajar Buat bercocok tanam Bisa banget Belajar menanam Bayam Karena Bayam itu Mudah sekali ya guys Untuk cara menanamnya Dan ini Aku bakal spill Benih apa yang aku pakai Aku bakal spill Benih bayam yang aku pakai Itu Dari merek Garudasit Ini tuh 500 gram ya guys Harganya Sekitaran 38 ribu Nanti bakal aku cantumin Di deskripsi Buat kamu yang Minat beli Dan ini nih Contohnya nih Bayam Benih bayamnya tuh Kecil-kecil gitu guys Nah Ini tuh gampang banget Cuma taburin aja Di tanah Tapi harus ditutup Media tanam ya guys Maaf ya guys Maaf ya guys Lagi ada si kecil Gangguin Meong-meong Padahal mamanya lagi Ngesepil Benih bayam Oke guys Lanjut ya Nanti bakal aku Kasih tau Tanaman bayam yang baru aku Sebar itu Berkitar Berkisaran Dua hari Atau tiga hari yang lalu Perkembangannya Seperti apa Oh ya guys Untuk tanaman Bayam ini Dia suka banget Sama sinar matahari Kalau bisa Kamu menanamnya Di halaman rumah Yang terkena Sinaran Matahari ya guys Dan untuk Bayam ini Bisa dipanen Sekitar Dua puluh delapan hari Atau sebulan Tergantung Media tanamnya Atau Kamu mau kasih Kupuk Tambahan Oke guys Untuk benih itu Ada Expire-nya ya Atau kadar luasannya Kayak ini Expire-nya masih lama nih 2025 Makanya Aku beli Yang langsung 500 gram Karena Bayam ini Termasuk Sayuran yang disukain Sama anak-anak ya Jadi Nanti Kalau udah 15 hari Tanam Aku bakalan Sebar benih lagi Buat Jadi nanti Berkepanjangan gitu guys Sesudah panen Ada lagi Nanti yang akan panen Gitu ya guys Kalau bayam ini Aku sistemnya Panen cabut Jadi sekali Sekali Panen aja Kalau kangkung kan Bisa Sampai 3 kali Ya Panen Cuma Metode digunting aja Nanti dia numbuh lagi Kalau bayam sih Baiknya cuma Satu kali panen aja Jadi sistemnya Dicabut aja Sama akar-akarnya Kayak kemarin tuh guys Kan ada contoh videonya ya Nah Lanjut Kalau Untuk cara penanamannya Nanti bakal aku Share juga disini Simak Videonya Sampai habis ya guys Dan buat kamu Yang baru gabung Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan share ya guys Untuk mendukung Channel aku Tambah berkembang Dan Bermanfaat Buat Para pemula Yang ingin Memulai Bercocok tanam Khususnya Kayak ibu RT Kayak aku ini Yang Mau menghasilkan Uang Tapi Tetap berada Di rumah Tidak Tidak Mengesampingkan Atau Tidak Meninggalkan Anak-anak Di rumah ya guys Oke Nah guys Ini Aku Mau kasih tau Benih Bayang Yang udah Aku semai Selama Dua hari Ternyata Untuk Merek Garuda Seed Ini Emang Benihnya Bibit Unggul Ya guys Dua hari Aja Langsung Pada Numbuk Kemarin Itu Di tanah Aku cuma Bikin beden Kecil Aja Terus Aku semai Lalu Aku Taburi Lagi Media Tanam Cuma Pas Disemai Itu Kan Kemarin Sempat Hujan Jadi Mungkin Kena Air Hujan Jadi Ada Yang Numbuhnya Tidak Beraturan Ya guys Nah Ini Contohnya Yang Bayang Baru Dua Hari Ini Maaf ya Masih Banyak Gulmanya Belum Sempat Dicabuti Rumput Rumput Liarnya Ini Ternyata Benih Bayang Bagus Ya guys Dia Tuh Walaupun Di Tanah Yang Tidak Terlalu Banyak Campuran Pupuknya Tapi Dia Bisa Tumbuh Guys Jadi Recommended Banget Buat Yang Pemula Buat Nyoba Benih Atau Bibit Bayam Merek Garuda Seed Ini Anti Gagal Buat Aku Soalnya Di Semai Di Tanah Biasa Dia Langsung Pada Nunggu Oh Ya Guys Ini Yang Usia 15 Hari Cuma Kemarin Itu Pas Aku Cek Sudah Kena Lalat Yang Membatik Di Daun Bayang Jadi Harusnya Dikasih Petisida Alami Seminggu Sekali Ya Guys Biar Tidak Terkena Hama Lalat Ini Dia Membatik Di Daun Alias Dia Kayak Naruh Telurnya Di Dalam Daun Jadi Buat Kalian Yang Mau Bercocok Tanam Harus Rajin Petisida Ya Guys Terima Kasih Sudah Menonton Ya Guys Assalamualaikum